PEMKOT KUPANG Punya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, harusnya TPA alak menggunakan pola 3R atau Reduce, Reuse, Recycle. Dari Undang-Undang itu di Pasal 44 menerangkan, pemerintah daerah, PEMDA, harus membuat perencanaan penutupan TPA dengan sistem pembuangan terbuka paling lama satu tahun sejak UU itu berlaku. Sejak pemberlakuan Undang-Undang itu, PEMDA termasuk PEMKOT KUPANG wajib menutup TPA dengan sistem pembuangan terbuka paling lama lima tahun. Di sisi lain, dalam Pasal 45 menegaskan mengenai ketersediaan sarana pemilahan sampah di kawasan permukiman, komersial, industri, kawasan khusus, fasilitas umum, sosial, dan lainnya yang belum memilikinya. Waktu penyediaan sarana ini paling lama satu tahun saat UU itu berlaku, Walhi NTT menuntut PEMKOT KUPANG agar taat dengan regulasi itu. Kepala Divisi Pengelolaan SDA dan Kampanye Walhi NTT Juvencius Stefanus Nonga menegaskan, Walhi NTT mendesak PEMKOT KUPANG untuk berhenti menggunakan pola open dumping. PEMKOT KUPANG dituntut untuk menyusun langkah-langkah strategis mencegah kebakaran TPA terjadi di masa mendatang. Kepala DLHK Orsen Nawa menyebut kebakaran yang terjadi pada area TPA sudah mulai terurai. Saat ini masih ada 9-10 persen kebakaran yang tersisa di TPA alak, dengan setidaknya masih ada 4-5 titik api di lahan seluas hampir 7 hektare ini. Pemadaman sendiri melibatkan sejumlah pihak yang tergabung dalam tim tanggap darurat penanganan TPA alak. Adanya gas metan dan cuaca panas estrim, ia menyebut ikut menjadi potensi terjadi kebakaran di TPA alak. Status kebakaran di TPA alak sendiri sudah naik dari siaga, menjadi tanggap darurat setelah hampir sebulan mengalami kebakaran. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!